Dalam video ini, kita akan memahami apa itu token hiperdeflasi, dengan menggunakan Ultima sebagai contoh. Pada dasarnya, mata uang kripto memiliki beragam macam klasifikasi, tetapi secara global dibagi menjadi inflasi dan deflasi. Emisi atau total jumlah token di pasar token inflasi semakin meningkat, sedangkan token deflasi sangat terbatas dan menurun. Ada pun hiperdeflasi terjadi ketika pasokan di pasar menurun tajam, tetapi permintaannya meningkat, sehingga defisit atau kelangkaannya dapat mendorong harga naik secara signifikan. Mengapa pembatasan dan penurunan jumlah koin di pasar sangat diperlukan? Jawabannya adalah untuk menciptakan kelangkaan di pasar seiring waktu, yang menurut hukum ekonomi, kelangkaan ini akan menaikkan harga aset. Pasokan Ultima dibatasi hingga 100 ribu token, yang merupakan salah satu tingkat emisi terkecil di pasar. Pembatasan emisi bukan merupakan satu-satunya bentuk mekanisme deflasi. Alat deflasi Ultima lainnya adalah Halving. Tujuan utama dari Halving ini ialah untuk menahan inflasi mata uang kripto melalui pengurangan jumlah emisi token baru. Halving dapat mendorong pertumbuhan mata uang kripto dan meningkatkan permintaan. Aturan Halving Ultima merupakan salah satu yang paling ketat di pasar. Jika Halving Bitcoin terjadi setiap 4 tahun sekali, Halving Ultima terjadi setiap tahun. Saat ini, jumlah Bitcoin yang memasuki pasar adalah sebanyak 900 per hari, sedangkan Ultima hanya sebanyak 50. Jumlah Ultima per harinya akan berkurang hingga 2 kali lipat setiap tahun. Dan memasuki tahun 2028 nanti, pasokan token ke pasar secara otomatis akan berkurang dari 50 token per hari menjadi 1 token per hari. Satu lagi produk yang berkontribusi terhadap penurunan pasokan Ultima dan peningkatan permintaan token adalah dompet Smart Wallet. Setiap transaksi dompet akan dikenakan komisi, yang secara otomatis dibekukan di blockchain selama 50 tahun. Dan sejalan dengan itu, turnover Ultima semakin berkurang dan harganya semakin naik. Meskipun beberapa mata uang kripto banyak mengalami deflasi, Ultima tetap menjadi satu-satunya token hiper deflasi yang ada di pasar. Hal ini menjadikan Ultima sebagai solusi yang aman sekaligus menguntungkan, bagi siapapun yang ingin menghasilkan uang dari teknologi modern.